Intro Sementara itu untuk memenangkan Paslon Hafifah Emil Dardak DPD Golkal Surabaya telah membentuk relawan muda Relawan ini diharapkan mampu mengantongi suara muda Surabaya Yang memiliki suara yang signifikan Intro Optimisme Partai Golkal untuk memenangkan Paslon Hafifah dan Emil Dardak Dalam Pilgub Jawa Timur terus dilakukan Salah satunya dengan membuat tim sukses dari anak-anak muda di Surabaya Seperti yang telah diinstruksikan oleh Ketua Umum Golkal Pembentukan relawan dari anak muda ini bukan tanpa alasan Pasalnya kedua pasangan yang mereka usung ini memiliki kekuatan pada pemilih muda Yang ada di Kota Surabaya Dengan dibentuknya tim sukses dari relawan muda yang ada di Kota Surabaya ini DPD Golkal berharap pasangan calon yang mereka usung bisa menang di Surabaya Untuk kita sebagai Kota Surabaya persiapan kita sudah masih Nantinya kita sudah membentuk relawan-lawan non-arelawan dari Bukum Viva Nantinya kita membentuk sendiri relawan-lawan komunitas muda Di dalam Pilgub ini saya rasa untuk Bukum Viva dan Gusipul ini kan sudah mentep Untuk tentunya kita harus, yang harus kita uji adalah pasangannya Yaitu antara Pak Emil dan Bu Buti Dan disini mungkin masyarakat Kota Surabaya tentunya banyak bisa melihat nanti secara objektif Mananya yang layak menjadi Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur ini Mengingat kita melihat pasangan Bukum Viva ini sangat capable Dan itu yang dibutuhkan hari ini Update informasi terkait korban ledakan SPBU akan kami sajikan kehadapan Anda sesaat lagi Namun kita harus sudah terlebih dahulu pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih